turunnya harga komunitas, kemudian juga efeknya kepada rupiah sendiri seperti apa dan di satu sisi juga kita melihat bahwa memang dari BI sendiri kemarin kan sudah mengeluarkan term falas deposit khusus untuk DHE sendiri. Nah evaluasinya terkait dengan hal ini seperti apa? Saya kan keparoni terlebih dahulu. Jadi ada beberapa perkembangan pasar terakhir yang kita harus lihat. Pertama adalah peraturan mengenai 30% dari ekspor deposit yang harus ditaruh di dalam negeri selama 3 bulan minimum. Kalau kita lihat angkanya memang tadi seperti Pak Andri bilang itu 20 bilion ekspor volume kita sekitar 19-20 bilion. Kalau kita konservatif saja taruh itu 10 bilion, 30% dari 10 bilion itu sekitar 3 bilion per bulan. Sehingga nanti di akhir 3 bulan itu impactnya sekitar 3 bilion ya jadi ya di akhirnya itu. Nah itu cukup positif kita melihatnya. Terus yang kedua adalah mengenai SBBI falas tadi dibilang. Bahwa sekarang itu memang pemerintah itu menambahkan tenor SBBI falas dari yang dulu 6-9-12. Sekarang ditambah 1 bulan dan 3 bulan. Tetapi kami melihatnya kebijakan itu belum maksimal dalam arti karena SBBI falas itu walaupun penambah tenor lebih pendek tetapi sumber dananya masih sama yaitu dollar-dollar domestic. Jadi kami melihatnya bahwa BEI ntar kedepannya kita aspek akan membuat SBBI falas itu bisa ditradeable-kan di Euroclear namanya atau di Euroclearable namanya. Nah kalau itu benar kejadian maka itu akan menarik dollar-dollar dari global ke dalam negeri. Itu menurutkan game changer karena itu akan gampang sekali absorb sekitar 20-30 bilion atau sampai 50 bilion. Karena kita melihatnya ada perbedaan fiskal ya karena kan pemerintah itu running fiskal positif, pengeluaran indon itu berkurang yang biasanya 2-3 kali sekarang jadi sekali tahun ini. Sehingga ada pengurangan dollar inflow dari luar negeri ke dalam negeri. Sehingga sekarang borrowing dalam dollar mungkin harus di shifting ke moneter lewat instrumen moneter. Jadi lewat SBBI falas kalau itu dijadinya Euroclearable yang kita aspek mungkin akan kejadian di akhir perkiraan kita sih ke kuartal 4 tahun ini ya. Kalau itu benar kejadian itu akan menambah cadangan devisa kita cukup cepat sih. Dan BEI akan punya lebih tools untuk intervensi di market. Oke baik. Kalau dari Pak Andri tanggapan Anda seperti apa? Karena kalau kita flashback lagi begitu ya untuk dari DHE ini sendiri kan beriringan ketika komoditi boom ini juga tengah terjadi, komoditi super cycle juga tengah terjadi dan di satu sisi juga upaya untuk meningkatkan cadangan devisa. Begitu ya melalui devisa hasil ekspor juga berupaya untuk dilakukan begitu sehingga akhirnya dikeluarkan juga kebijakan ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan harga komoditas yang sudah mulai turun Anda melihatnya efektivitas dari kebijakan ini seperti apa? Dan juga antusiasmenya seperti apa? Saya rasa saya hanya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Aroni ya, saya studi sekali dan view-nya relatif sama. Dan kalau dilihat dari sisi perbankan saya kasih perspektif saja ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020-2021 ya harga komoditas sebenarnya kalau kita lihat ya ini berbeda dengan posisi komoditi boom yang lalu di mana dari sisi kuantiti dan pricing dua-duanya naik. Kalau sekarang ini relatif ke pricingnya saja yang naik. Itu tambahan dari 2021 menjadi 2020, DPK falas kita naik 8,3 bilion USD. Sementara 2022 tahun lalu itu kalau kita bandingkan dengan 2021 itu hanya naik sekitar 7,6 bilion USD. Padahal tadi yang saya sampaikan di awal ya harga komoditas seperti batu bara, itu break-even price-nya di sekitar 40 dolar. Tapi kita lihat harga bisa sampai 400 dolar. Sementara CPO ya dengan break-even price sekitar 400 dolar. Kemudian harga bisa 2.700 dolar. Sehingga menghasilkan raca perdagangan kita waktu tahun lalu itu surplus sekitar 54 bilion USD. Namun tambahannya sekitar 7,6 bilion USD. Jadi dari sisi ini sebenarnya potensi dari implementasi DHE itu cukup besar dan akan memperkuat juga likuiditas dikulangkan di domestik sendiri. Dan hitungan kami memang sekitar 40 sampai 50 bilion itu harusnya bisa menambahkan di tahun ini. Nah bagaimana kemudian sekarang di saat harga komoditas turun? Nah pertanyaannya adalah kembali. Bagaimana kemudian kalau saiklenya kemudian meningkat lagi di tahun 2024? Atau katakan 2025 ketika misalnya perekonomian kembali bergairah kembali pasca dari perlemahan di tahun 2023 ini. Jadi kebijakan yang seperti ini memang kita tidak bisa dilihat dari tahun per tahun. Tapi juga bagaimana kemudian kebijakan ini mengarah lebih sustainable ke depannya. Saya rasa itu.